Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin ngobrak abrik ataupun menghidupkan ya menghidupkan motor yang udah lama di gudang nih motor yang model belalang kayak gini ya motor belalang saya beri nama karena enggak ada lagi bodi ataupun bagian luar dari sepeda motor ini udah nggak ada sebelum memulai video ini alangkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu dengan subscribe berarti teman-teman mendukung channel saya bertembang lebih baik lagi kedepannya untuk pertama yang perlu teman-teman cek yaitu bagian abel dari kuil seperti biasa pengecekan api yang perlu kita cek pertama yaitu dari kuil kita lanjut cek dari kaburatornya nah minyaknya nembak apa enggaknya nah apabila ini apinya udah ada habis itu minyaknya normal nembak depan sini pas kita tutup bagian depan karbu ini kita tutup pakai telapak tangan nanti umpamanya nembak normal nah baru selanjutnya kita tes hidupkan dan cek juga bagian oli baru kita tes hidupkan dan dari karburator sini juga kita bisa ngecek nantinya top timingnya apakah loncat ataupun lari melenceng saya apa enggak bisa kita cek analisa dari karburator kok bisa Bang kalau umpamanya anginnya nembak arah ke depan ataupun nembak tangan kita ke depan mendorong tangan telapak tangan kita ke depan itu otomatis sepeda motor ini atau sepeda motor yang teman bongkar di rumah itu dalam keadaan top timingnya itu loncat ataupun melenceng dari top timing standarnya nah kalau yang masih top timingnya normal itu pas kita kickstarter ataupun engkol sini kita sumbat atau kita tutup pakai telapak tangan itu ngisap kedalam nah itu ya kompresinya yang pas-pas di bagian klip atas ataupun klik in ini dia ngebuka sewaktu piston narik ke belakang makanya pas piston narik ke belakang posisi angin itu ngisap dari sini angin itu ditarik sini dan dan diik angin diikuti oleh minyak itulah fungsi dari setelan angin kebesaran setelan angin nantinya minyak juga terlalu besar nah itu ya mungkin penjelasan saya kurang jelas dan kurang tepat mohon isi di kolom komentar nah itu analisa menurut saya dan lanjut kalau dia posisi mendorong otomatis top dari timbengnya itu melenceng kok bisa gitu bang kok bisa ngelenceng kalau umpamanya anginnya dorong kedepannya otomatis kalau melenceng kenapa saya bilang melenceng karena dia anginnya nggak ngisap lagi tapi malah dorong otomatis klip bawah kebuka posisi dia arusnya bawah itu nutup yang atas yang buka malah yang atas yang nutup bawah yang buka gitu kebalik ibaratnya bisa dimengerti ya kalau umpamanya penerangan saya kurang jelas berarti gini lebih jelasnya berarti pas sewaktu piston nurun atau posisi narik ke belakang itu klip bagian atas ataupun klip in itu dia nutup malah klip buang yang kebuka jadi yang sini narik angin yang atas buang angin alias kentut jadi minyaknya nggak turun ke bawah gimana motornya dia mau hidup Nah itu analisanya Nah nanti kemungkinan apinya udah ada ya udah dicek sepeda motornya apinya udah ada terus motornya juga tetap nggak hidup minyak-minyak ada api ada motor Hai motornya sedikit ngasap biasa normal ini kok nggak hidup busi dicek baru dibersihin atau tetap ganti baru tetap nggak hidup umpamanya nah teman-teman bisa cek seperti langkah yang saya jelaskan ini cek bagian karburator buka tempatnya masih pakai saringan hawa standar teman-teman bisa buka saringan hawanya dan terus lanjut tutup pakai telapak tangan sambil di kickstarter dan digas nah Oh ya mohon maaf tadi saya nggak ngomong kalau tadi saya nggak ngomong sambil digas ya tapi saya kali ini saya jelaskan saya lupa menerangkan sama teman-teman kalau nutup lubang karburator sambil ngengkol dan sambil ngegas ya ingat sambil ngengkol tutup karburator dan digas terlebih dahulu langkah pertama tadinya kita cek terlebih dahulu apinya ini untuk api normal ya api normal untuk apinya normal tapi mungkin kurang jelas di kamera karena saya perekaman menggunakan HP lanjut kita tutup sambil ngegas nah ini ya ini gasnya kita gas kandas kan dan sekuat mungkin tapi jangan sampai putus sambil ditutup pakai tiga jari gini dan kita kickstarter ataupun tengkol nah ini sampai minyaknya muncret ataupun nembak ke telapak tangan kita agak lumayan banyak atau kebanjiran di tangan ini kan masih agak belum terlalu terlalu apa ya terlalu nembak minyaknya jadi kita engkol sampai ini nembak lancar ke telapak tangan mungkin ini kompresinya agak kurang nah cukup di sini kompresi dari sepeda motor ini agak kurang makanya agak susah sikit narik minyaknya dan akan lanjut kita proses hidupkan nah nah siap yuk Alhamdulillah ternyata ngasap di sini juga keluar asap di sini kita dengarkan suara musiknya suara sepeda motornya nah itu tadi buat proses penganalisa sepeda motor ataupun proses penghidupan sepeda motor yang udah lama menggudang seperti sepeda motor ini sepeda motor yang udah lama menggudang udah lama enggak dihidupkan dan proses penghidupannya kita terangkan jelaskan tadi dan analisa penyakit sepeda motornya dengan sudah kita hidupkan seperti ini kita sudah bisa menganalisa dan juga hitung-hitungan masalah keuangan sama yang pemilik motor mulai dari apa aja yang perlu kita ganti dan juga jumlah uang yang kemungkinan lebih kurangnya udah bisa kita atur ataupun udah bisa kita analisa bagian uang dan juga barang yang kita perlu ganti nah itu kan kadang-kadang pelanggan itu ngetes kita datang ke bengkel dengan cara bang sepeda motor saya apa aja yang rusak bisa nggak di analisa berapa aja yang debat dana ataupun budget yang perlu saya keluarkan untuk memperbaiki sepeda motor saya contohnya kayak gitu kebanyakan kayak gitu ya untuk pelanggan-pelanggan yang datang ke bengkel rata-rata seperti itu pertanyaannya yang umpamanya Nah kita cek ngasak ngebul suara ini untuk bagian Reng Reng piston bunyi bunyi Reng piston bunyi klip bunyi bocor klip habis itu ganti Reng piston udah pasti asengkol sama sokar ini yang perlu kita ganti nah dan juga untuk tarikan ini kurang nanti kita konsultasi lagi sama yang punya motor nah oke itu buat proses kita menganalisa dan juga proses kita penghidupan sepeda motor yang udah lama menggudang yang udah lama nggak hidup kita proses penghidupan lagi nah ini prosesnya dan semoga teman-teman dapat ilmu di video saya kali ini dan dapat belajar dan sesama belajar kita ya sesama pencinta kuku hitam kita sama-sama belajar dan dukung terus channel saya dengan subscribe dibawah sini like serta komentar yang baik-baik buat saya agar saya kedepannya lebih baik lagi nah terima kasih semoga bermanfaat video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta kuku hitam terima kasih